Halo, conference. Di sini kita diminta untuk mencari modus dari data pada tabel di bawah. Rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 atau frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas sebelum modus dibagi D1 ditambah D2 atau frekuensi pada kelas modus dikurangi frekuensi pada kelas setelah modus dikali P. Rumus P sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas dan rumus rentangan atau R sama dengan data tertinggi dikurangi data terkecil ditambah 1. Selanjutnya, kita bisa mencari tepi bawah. Tepi bawah sama dengan batas bawah pada kelas modus dikurangi 0,5. Sebelumnya, modus adalah kelas data dengan frekuensi terbanyak. Oleh karena itu, kelas modus berada pada interval ke 30 sampai ke 34 dengan frekuensi sebanyak 11. Oleh karena itu, tepi bawah sama dengan 30 batas bawahnya dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Dan rentangan sama dengan data tertinggi, yaitu 44 dikurangi 20 ditambah 1 sama dengan 25. Dan panjang kelas sama dengan rentangan dibagi jumlah kelasnya, yaitu 5. Sama dengan 25 dibagi 5. Maka, panjang kelasnya, yaitu 5. Selanjutnya, kita bisa mencari modusnya. Modus sama dengan 29,5 ditambah D1 frekuensi pada kelas modus, yaitu 11, dikurangi frekuensi pada kelas sebelum modus, yaitu 7. Dibagi D1, yaitu 11, dikurangi 7, ditambah D2, yaitu frekuensi pada kelas modus, yaitu 10, dikali panjang kelasnya, yaitu 5. Maka, modus sama dengan 29,5 ditambah 4, dibagi 4 ditambah 1, dikali 5. Maka, modus sama dengan 29,5 ditambah 4, ditambah 4 per 5, dikali 5. Maka, modus sama dengan 29,5 ditambah 4. Oleh karena itu, modus sama dengan 33,5. Jawabannya adalah E. Sampai jumpa di soal berikutnya.